Al-Fatihah Dan memenuhi seruan Allah untuk bersulawat kepadanya Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Pada tema kali ini Kita masih di dalam mata kuliah ulamun Quran Dengan tema Nuzulul Quran Turunnya Al-Quran Sebelum kita jauh membahas terkait Nuzulul Quran Untuk lebih mudah kita pahami Perlu diketahui oleh kita semua Yang pertama Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab samawi Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Kenapa? Karena kitab samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi Itu sekaligus Daf'atan wahidah Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa Daf'atan wahidah Kepada Nabi Isa Daf'atan wahidah Baik berupa kitab maupun suhuf Semuanya itu sekaligus Tapi kalau Al-Quran itu diturunkannya Ada Daf'atan wahidah Dan sekaligus munajaman Sekaligus dan ada yang berangsur-angsur Tapi kepada Nabi Muhammadnya langsung Itu berangsur-angsur Tapi prosesnya ada ulama yang mengatakan langsung Tapi kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur Itu yang perlu kita pahami Sebelum kita bahas tentang Nuzulul Quran Atau turunnya Al-Quran Yang kedua Kesalahan yang terjadi di kalangan kita Kalangan masyarakat Kadang-kadang merayakan Nuzulul Quran Di bulan Ramadan itu Tepat pada tanggal 17 Ramadan Apakah betul Al-Quran itu diturunkan tepat pada tanggal 17 Ramadan Jawabannya tidak Jawabannya tidak Karena belum ada indikasi atau dalil sore terkait hal itu Tapi yang jelas Al-Quran itu diturunkan tepat pada bulan Ramadan Di malam Mubarakah Malam Mubarakah ini disebut dengan Laylatul Qadar Sebab itu ada tiga ayat yang akan saya sampaikan kepada kalian semua terkait Nuzulul Quran Nuzulul Quran itu artinya apa? Turunnya Al-Quran Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan Tepat pada malam Mubarakah Malam Mubarakah Malam Mubarakah Malam Mubarakah ini disebut dengan Malam Laylatul Qadar Ini ayatnya Ayat yang pertama berbunyi Alhamdulillah Alhamdulillah Ialah bulan di mana Al-Quran diturunkan Alhamdulillah 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 Di dalam ayat Al-Quran ini dikatakan bahwa Al-Quran itu oleh Allah diletak di dalam Lawhil Mahfud Apa Lawhil Mahfud? Tidak ada yang pernah sampai di sini Jadi Al-Quran diturunkan di sini oleh Allah Ditaruh di sini Lawhil Mahfud Bagaimana proses turunnya ayat Al-Quran? Ulama terbagi menjadi tiga pendapat terkait muzulul Quran Yang pertama, tolong diperhatikan dengan baik biar kalian faham Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat, yang paling pokok Mengatakan bahwa Allah meletakkan Al-Quran di Lawhil Mahfud Bal huwa Quranun Majid fi Lawhil Mahfud Jadi Al-Quran itu oleh Allah ditaruh di Lawhil Mahfud Setelah ditaruh di Lawhil Mahfud Kemudian diturunkan sekaligus di Baitul Izzah Baitul Izzah itu ada di mana? Ada di langit dunia Dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad ini berangsur-angsur Selama kurang lebih 23 tahun Ada yang mengatakan 25 tahun Jadi berangsur-angsur Yang ini turunnya sekaligus Yang ini turunnya berangsur-angsur Paham? Ya, ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lawhil Mahfud Kepada Nabi Muhammad tidak transit di langit Tapi sekaligus berangsur-angsur Selama kurang lebih 23 tahun Sama Atau 25 tahun Ini pendapat yang kedua Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Masih transit Jadi Al-Quran diturunkan Dari Lawhil Mahfud Ke langit dunia Berangsur-angsur Selama kurang lebih 23 atau 25 malam Dan kemudian turun kepada Nabi Secara berangsur-angsur Setiap malamnya disini Sama dengan disini satu tahun Tapi pendapat yang dua ini Tidak kuat Jadi yang kuat itu Apa yang kuat itu adalah Al-Quran oleh Allah Diletakkan di Lawhil Mahfud Dari Lawhil Mahfud Kemudian Allah menurunkannya Di Baitul Izzah Di Baitul Izzah Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad Secara berangsur-angsur Paham ya? Nah ini pendapat yang paling kuat Yang turun disini nih Yang sekaligus Ayat tiga ini Jadi ayat tiga ini Bahwa Al-Quran diturunkan Pada bulan Ramadan Ya iya disini Tepat pada bulan Ramadan Di malam Laylatul Mubarakah Ya disini Tepat disini Laylatul Qadar Ya disini Paham ya? Perlu diketahui Turunnya Al-Quran disini Ada pihak ketiga sebenarnya Siapa? Malaikat Jibril Jadi Malaikat Jibril mundar mandir Ditaruh disini Malaikat Jibril kemudian mundar mandir Kan disini sekaligus Ya kan? Al-Quran diletakkan dari Lauhid Mahfud ke Baitul Izzah Ini sekaligus Kemudian dari Baitul Izzah Kepada Nabi Muhammad Nah ini berulang kali Melalui Zabah Malaikat Jibril Sehingga Yang jelas Al-Quran itu diturunkan Secara berangsur Angsur Berbeda dengan Kitab-kitab yang lain Kitab Taurat Kitab Injil Berbeda dengan itu Karena kitab itu Kitab-kitab selain Al-Quran Diturunkan sekaligus Nah sekarang Apa hikmahnya Sehingga Al-Quran diturunkan Berangsur-angsur Kenapa Al-Quran itu Tidak diturunkan Sekaligus saja Seperti Kitab-kitab lainnya Kitab-kitab sebelum Kitab Al-Quran Ini sebenarnya Sudah disimbung oleh Al-Quran Berbunyi Berbunyi Karena Diturunkannya secara berangsur-angsur Agar hati Nabi itu tenang Coba kalau kamu punya Kekasih Jauh dengan Kekasih Tapi sering WAA Senang gak? Senang Jadi Nabi Muhammad Selama kurang lebih 23 tahun Diangkat sebagai Nabi Pada umur berapa? 40 40 tahun Wafat pada umur 63 Selama dari umur 40 sampai 63 tahun Nabi Muhammad Sering mendapatkan SMS Dari kekasihnya Berupa Wahyu Al-Quran Jadi Nabi Muhammad Itu senang Kalau sedih Dikasih Wahyu oleh Allah Jadi Hati Nabi Muhammad Itu senang Itu yang pertama Hikmahnya Yang kedua Ini banyak hikmahnya Cuman saya akan menyebut Sebagian saja Yang kedua Hikmah daripada Al-Quran Diturunkan secara berangsur-angsur Mempermudah Sohabat Kala itu Untuk Menghafal Ayat Al-Quran Jadi Tidak ada Sohabat yang Tidak hafal Al-Quran Semuanya Hafal Al-Quran Kenapa? Selama 23 tahun Al-Quran itu Diturunkan Sedikit-sedikit Ada yang 5 Ayat Seperti ayat yang pertama itu Ikro' Bismiur' Bikaladi Kala' Seterusnya Cuman 5 ayat Jadi Sohabat itu Hafal Satu minggu Setelah itu Baru ada Ayat lain lagi Jadi Turunnya Ayat Al-Quran itu Sedikit-sedikit Sehingga Mempermudah Sohabat Untuk Hafal Yang ketiga Al-Quran Diturunkan Secara Berangsur Sehingga Al-Quran itu Soleh Likun Lizaman In Wamakan Hukum-hukum Yang terkandung Di dalam Ayat Al-Quran itu Bisa selaras Dengan Waktu Dan tempat Yang berbeda Dan masih Banyak Manfaat-manfaat Daripada Al-Quran Diturunkan Secara Berangsur-angsur Tapi Paling tidak Pengantarnya Seperti itu Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh